Intro Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dengan Kak Sarah Hari ini kita akan belajar tentang cara membuat diagram garis Ini adalah materi kelas 5 Tapi tetap digunakan dan dipelajari di kelas 6 SMP bahkan SMA Baiklah, sebelum kita mulai jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Langsung saja kita mulai Kak Sarah memiliki suatu data Ini tentang penjualan buku tulis di kooperasi sekolah Pada bulan Juni banyak penjualan buku 35 buah Pada bulan Juli banyak buku yang terjual 40 buah Pada bulan Agustus banyak buku yang terjual 30 buah Pada bulan September banyak buku yang terjual 60 buah Pada bulan Oktober banyak buku yang terjual 50 buah Kita diminta untuk menyajikan datang di atas dalam bentuk diagram garis Ini mudah sekali Langkah pertama adalah tulis dulu judulnya Judulnya adalah penjualan buku tulis di kooperasi sekolah selama 5 bulan Selamat menikmati Langkah yang kedua adalah Buatlah garis horizontal Kemudian buat juga garis vertikal Garis horizontal ini untuk bulan Bulannya ada 1,2,3,4,5 Berarti garis horizontal ini kita bagi 5 Yang pertama untuk Juni Kemudian untuk Juli Kemudian untuk Agustus Kemudian untuk September Kemudian untuk Oktober Jangan lupa diberi keterangan bulan Nah untuk yang vertikal ini untuk banyak penjualan buku Banyak penjualan buku Ada 35, 40, 30, 60, dan 50 Ini bisa kita buat kelipatan 10 Jadi bisa dimulai dengan 10 Kemudian 20 Kemudian 30 Kemudian 40 Kemudian 50 Kemudian 60 Jangan lupa diberi keterangan Dan banyak penjualan Nah langkah selanjutnya adalah Menggambar diagram garisnya Yang pertama untuk Juni Banyak buku yang terjual adalah 35 Berarti kita tarik garis di bulan Juni Setinggi 35 Karena ini tidak ada 35 Yang ada adalah 30 dan 40 Maka 35 ada di tengah-tengahnya Baiklah sekarang Juli Bulan Juli Banyak buku yang terjual adalah 40 Kita tarik garis di bulan Juli Setinggi 40 Selanjutnya bulan Agustus Banyak buku yang terjual 30 Kita tarik garis di bulan Agustus Setinggi 30 Selanjutnya bulan September Bulan September Banyak buku yang terjual adalah 60 Kita tarik garis di bulan September Setinggi 60 Terakhir bulan Oktober Banyak buku yang terjual adalah 50 Kita tarik garis di bulan Oktober Setinggi 50 Selanjutnya kita hubungkan Bagaimana cukup mudah bukan untuk membuat diagram garis? Ini sangat mudah Oke cukup sekian dari Kak Sarah Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa